Seorang kakek berusia 57 tahun mengaku ditetipi ganja 50 kg tiap bulan. Pria pengedar ganja ini ditangkap saat res narkoba Polrestabes, Palembang di kawasan 7 ulu kejamatan seberang ulu 1 dengan barang bukti yang tersimpan di rumahnya sebanyak 5 kg. Romsa yang berusia 57 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang diringkus di kediamannya di lorong Tenggaraja, Kelurahan 7 ulu yang merupakan kaki tangan seorang bandar. Kapolrestabes, Palembang, Komispol, Mohamad Nengajib didapingi kasat res narkoba kompol Mario Infantry mengatakan selain dititipkan oleh bandar, Romsa juga menjual paket-paket kecil. Selain dititipkan, tersangka juga menjual ganja dalam paket per kilogram. Makanya dia bisa merauk keuntungan 2,5 juta per bulan kata Nengajib saat memimpin rilis tersangka pada Senin 6 Juni 2022. Tersangka merupakan kaki tangan seorang bandar yang ditugaskan untuk meletakkan ganja di dalam rumahnya. Saat diamankan, Kapolrestabes, Palembang, ia mengaku jika mendapatkan barang tersebut dari seorang bandar berinisial IW. Dalam 1 bulan, ia menerima ganja sebanyak 5 kg per bulan. Pengakuannya, sudah menjalani profesi sampingan itu selama kurang lebih 2 bulan dengan menerima upah 2,5 juta jika ganja yang dititipkan habis. Dengan himpetan ekonomi membuatnya terpaksa menjadi pengedar ganja. Tidak cukup kalau cuma mengandalkan jualan. Kalau habis dikasih uang 2,5 juta, ini sudah kedua kalinya. Barang bulan ini sudah dijual 45 kg, masih sisa 5 kg lagi katanya. Terima kasih telah menonton!